Belum juga diresmikan pengoperasiannya, gate e-parking kawasan Gor Pajojaran Kota Bogor dirusak oleh seorang pria tak dikenal. Aksi pengerusakan ini pun terekam kamera pengawasan atau CCTV Gor sekira pukul 2 dini hari. Akibatnya gate yang berada di gerbang jalan pemuda ini rusak berantakan. Pelaku juga memecahkan kaca pos keamanan Gor indoor utama. Setelah diketahui ciri-ciri pelaku, petugas dinas perhubungan Kota Bogor langsung menyelidiki dan mengamankan pelaku yang akhirnya diketahui mengalami gangguan jiwa. Bahkan pelaku tampak seolah tak bersalah saat diinterogasi petugas. Pelaku lalu diserahkan petugas ke dinas sosial Kota Bogor untuk ditangani lebih lanjut. Di TV terjadi perusahaan yang merusak adalah orang biasa. Ini orangnya kita sudah tangkap, kita akan melakukan untuk bisa melakukan kepada dinas sosial. Ya, tadi ini memang tadi lepas nih, robo semua ini rusak nih. Jadi sudah kita perbaiki lagi, sudah seperti yang kemarin, cuma ini ada pelotong sini, nanti kita perbaiki lagi lah. Diketahui gate e-parking kawasan Gor Pajojaran ini belum lama dibangun pihak di SUB. Bahkan hingga kini belum diberlakukan pengoperasiannya karena masih menuai protes dari warga sekitar dan para pedagang eksisting Gor Pajojaran. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.